Pertandingan menghadapi arema sangat krusial bagi Semen Padang. Gagal meraih angka, Kabau Sirah terancam kembali masuk zona degradasi. Pada pertandingan lain, perseru-serui yang hanya tertinggal satu poin dari Hengki Ardiles dan kawan-kawan akan melakoni laga kandang menjamu Purnio FC. Untuk itu, demi mengejot motivasi pemain agar dapat membawa pulang poin penuh, manajemen menjanjikan bonus ganda bagi skuad Kabau Sirah. Tidak hanya bonus pertandingan, manajemen juga menjanjikan akan memberikan bonus khusus kepada pemain dan tim jika mampu membawa Semen Padang FC lolos dari degradasi. Dengan kebijakan penggandaan bonus ini, manajemen berharap tim pelatih juga dapat memberikan motivasi untuk dapat membakar semangat juang pemain. Untuk sekarang ini kita tambah bonusnya, jadi kita dua kali lipatkan. Oh gitu dua kali? Ini salah satu yang ini. Lalu kemudian kalau kita lolos dari degradasi juga kita ada tambahan bonus lagi. Itu untuk motivasi itunya. Kedua tim yang menduduki posisi ke-15 dan 16 kelas main sementara ini masih bersaing ketat untuk dapat lolos dari jeratan degradasi. Kabau Sirah dan Cendrawasi Jingga hanya berselisih satu poin dengan perolehan 31 dan 32 poin.